Intro Halo guys, bagian ke channel gue Ryu here, I'm here Nah guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu tuh muncul juga guys, liris juga DLC-nya Pocong guys Nah, kalian kalau gak tau DLC Pocong tuh apa Nah, ini tuh soal game, game Pamali tapi di AC-nya Capture 2-nya itu yang Pocong guys Jadi yang waktu dulu tuh kan yang Kuti Anakan ya Nah, kalau yang ini yang Pocong guys Jadi, apa ya, gue penasaran banget apakah lebih serem dari yang pertama atau ya lebih gimana Gue penasaran banget soalnya ini karya anak bangsa guys Jadi kalian harus dukung terus karya anak bangsa ya Ini game Pamali seru banget lah guys Oke, oh iya guys, gue mau ngikutin kalau kalian ingin ngisi voucher-voucher game Kalian tinggal di aplikasi Shopee Set namanya Ichan Game guys Jadi disitu tuh bener-bener recommend banget guys Kalian mau ngisi voucher game apa aja Kalian tinggal beli 5 menit Belum 5 menit lah guys, belum 5 menit udah masuk ke wallet kita guys Nanti dikirim kodenya, kalian tinggal redeem aja Oke, gitu aja kalau kalian ingin tau Linknya nanti gue disertakan ya di deskripsi ya Oke, oke Oke deh guys, kita langsung aja mainkan Pamali di AC Pocong Tapi budayakan dulu like sebelum nonton Dan yang belum subscribe, kalian subscribe dulu Oke, oke Kita langsung aja mainkan Pamali di AC Pocong Oke guys, kita udah di dalam kos-kosannya ya Ini gue udah lama banget, sumpah Tapi disini gue kok ilang lagi ya guys ya Kok ilang lagi ya yang kunti anak ya Nah ini gue yang Pocong Yang Tuyur dan Nanti Leak ya Ini gue main yang Pocong guys sekarang ya Dukung Studio Lokal Saya dukung Studio Lokal Nah kalian harus dukung ya guys ya Biar developer-nya Pamali ini Jadi bisa internasional lagi guys Oke, oke Kalian belilah Di Steam ya guys, saya belinya ya Oke, apakah sudah ada Oh iya guys, ada yang baru guys disini Saya Cerita Pocong Cerita Pocong Hai Iksan Aku udah datangin desa yang kamu ceritain minggu lalu itu Desanya cantik banget ya Udahnya juga seger banget Aku suka nih dan kepala desanya juga baik banget Pak Kandes bilangnya Katanya Pocong itu korban kecakan gitu ya Waduh Kasian ya Bisa gak kamu ceritain lebih lengkapnya gimana Makasih Nah itu dibalas ya Dibalas Hai Bener kan Ya desanya emang keren Aku KKN disana Soalnya aku dulu besar disana Aku pernah tinggal disana Sampai SMP dan pindah pas aku SMA Dan iya Kayaknya emang Pocong itu Bapak-bapak korban kecelakaan Kalau gak salah Waktu kejadian itu Aku masih kece banget Jadi gak begitu inget Baru tau cerita lengkapnya Tuh dari masyarakat Sana waktu aku KKN Saram banget Masa sih Masih penasaran kamu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak kalau aku nulis ceritanya di dalam dokumen Nanti aku kirim ke kamu Gimana tuh Oke ini dibalas lagi guys Ya dong Eh Ika Iksan Ya dong aku masih penasaran banget Terima kasih juga Yaudah buat ceritanya Boleh-boleh banget Gimana enaknya kamu saja San Love temanmu Kok love temanmu Ini pacarnya kayaknya Hai 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 Santai Lagian cuma cerita doang kan Nanti ceritanya aku Aks deh dokumen emang aku Selanjutnya ya Oke kita aks dokumennya Nah ini dokumennya guys Oke Gue udah excited banget ya mainin ini The Teach Corpse Dan Yang artinya itu Pocong ya guys ya Buka dokumen Wow Ini kayaknya pagi-pagi ya Jawa Barat Indonesia Penjaga kuburan baru Diberikan tugas untuk menguburkan Seorang korban kecelakaan lalu lintas Tugas itu sebenarnya bukan bagian dari kewajibannya Tapi ia tetap diminta untuk melakukannya Dia harus memastikan Bahwa dia tidak membuat kesalahan Dalam proses penguburannya Atau ia akan diikuti oleh konsekuensi Yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya Wow Serem Pagi Jumat 2 Februari 2007 14 Kliwon Suro 19 40 Guys Ini udah lama banget berarti ya Oh Ada SMS Wow Wow HP ini Nokia guys Nokia Missing you Ini gue punya loh HP ini gue punya guys Kalian punya gak? 3310 ini ya 3330 3310 lah Oke kita coba Ada SMS Kita mencet apa? Oh menu Buka Kotak masuk Cep Oh kita namanya Cep guys Cep Cep ya Cep jangan lupa ya Mayat korban kecelakaan tadi di kubur Kita disuruh Udah diurusin kok mayatnya Jadi tinggal dikubur aja Saya gak bisa bantu Soalnya istri saya tiba-tiba melahirkan Puntan ya Cep Kasian Udah ditungguin Juga gak ada keluarga yang mau datang Baiknya mah dikuburin aja Ini tuh di Jawa Barat Kayaknya logatnya Sunda ya Harusnya Sunda Ya cocok banget lah dengan gue ya Gue kan logat Sunda guys Oke Ada apa lagi? Cep Apa itu? Cep Ayo main gaplay malam ini Ditunggu ya di warung Cek Ima Siapa ini? Deden MTK Mang Ujang Cep Bisa ambil shift Sayang gak besok Ada urusan Nanti di traktir rokok sebungkus Semang Ujang Itu bolos aja ya guys ya Ada lagi? Oh banyak My love Love My love guys Waduh Sayang Aku kangen Pake day ala ya Kapan kita bisa termu? Waduh Kita coba lagi Kita kepo-kepo dulu guys Cep Besok datang Agak pagian ya Saya mau ngomong soal kerjaan Sama nunjukin gimana Ngerjain kerjaannya Oh si Mang Ujang nih ya Banyak banget guys Oh ini nih Oh udah Oh ada lagi Udah dong Kamu udah Jangan lupa Mam ya Jangan lupa Jangan lupa mam ya Sayang kamu Kimu Kiem banget Peluk Macium Untuk Kiem Ini anak-anak Tewon sekarang guys Gini ya Tapi kok Jangan dulu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tapi kok ini Gini Kita kepo dulu guys Kita santai dulu lah ya Neng A Neng te butuh beli LKS Buat belajar Please Abah sama abu Nggak punya uang Oh ini adiknya Kayaknya si Neng ya Aduh Kamu pasti capek ya Maafin aku Aku nggak bisa Sama kamu sekarang Uh Gombal Ngomong aja Nggak mau ya Ini apa Oke cep Ini siapa ya Oke Oke Kayaknya kota keluarnya juga Oh banyak guys Tapi gue nggak mau baca lah ya Nanti kalau kalian mau baca Kalian request aja ya Ini ada panggilan kah Oh nggak ada guys Oke Kita suruh ngapain nih Wow Wow guys Belum apa-apa Di depan kita ada keranda Mayat guys Kok gue nggak bisa gerak ya Pintu Pintu Oh kalau dari sini Kita tuh harus ngurusin Mayat ini ya guys ya Kita di dalam masjid guys Oke Keranda Kubur dengan asa Lihat dulu lah ya Orang ini teh Meningannya tadi malam Oh Baru banget guys Masih fresh ya Pindahkan keranda aja ya Wow Kita di kuburan guys Oh my god Oh my god Keren juga ini kuburannya ya Keluar dari sini Keluar dari sini Terus ngapain sih Kuburan Siram Belum punya alat penyiramannya Gali Saya butuh skop buat ngegali ini Dimana skopnya Oh ini apa Nggak Lihat Lihat Udah cukup dalam Sekarang tinggal masukin mayatnya Oke Kita masukkan liang Masuk ke liang guys Loh Kok gue yang masuk guys Oh iya Kalau mau masukin mayat Kita harus masuk dulu ya Oke Turunkan jenasa Guys Turunkan jenasanya ya Oke Kosong Dan Breng Ada pocong Papan kuburan Lihat Sebelum di kubur Nyasatnya harus ditutup Pake apapan ini Oke Siap Ini apa Letakkan jenasa Lepaskan tali dulu ya Iya Lepaskan tali dulu guys Kita Jangan main yang sompro-sompro dulu ya guys ya Kita coba yang Biasa-biasa aja lah ya Lepaskan tali Lepaskan tali lagi Ada empat ya Jangan sampai dia Buka ya Bukanya ya Oke Sudah Letakkan jenasa Udah ya Yaudah Kita letakkan jenasa Wuluh Kok digolongin guys Hah Kok digolongin sih Letakkan papan Oke Nah Gue di part ini Gue bakal Yang bener-bener dulu ya guys Nanti kalau misalkan Udah part kedua Atau part tiga Kita main yang sompro-sompro lah ya Soalnya kan game pemali tuh Serunya yang sompro-sompro ya Selesaikan sekarang Oke Kubur Kubur lagi Kubur Ya kita sebagai tugas pengubur mayat Ya kita kuburin dulu lah ya Oke sudah Oh kaget gue Sumpah Sore Jumat 2 Februari 2007 Oke Oke kita dimana ini Capek Abis ngeburin teh Oh Capek Eh iya mang Udah tuh mang Tadi udah beres Sip Atau Semoga banyak rejeki ya Cep Udah bantuin yang meninggal Sekarang masuk Atau kerja lagi Kayak biasa Ngambilin bunga Bersihin kuburan Siapin yang baru Ada yang baru pesan Tadi pisang Cep Siap atumang Ingat atumang Ini sunda banget loh guys Nah gue artiin ya guys ya Indonesianya tuh Si Cep tuh disuruh Sama Mang Ujang tuh Suruh bersih-bersih Dan nyambutin bunga Katanya guys Siram kuburannya Biar seger Gitu ya Aneh ya kuburan disiram Oke kita ngapain Ini tulisan Tulisan gak bisa Nyalakan Ini pematik Liat dulu Sebentar lagi abis Yaudah ambil dulu lah ya Ini apa charger CT harus ngecharge hp Pake ini Kalo baterainya habis Iya iyalah Tau lah Matiin ah Risik guys Oke kita liat poster Kalo lagi patah hati Enaknya denger lagu mereka Biru Oh ini ungu guys Oh ini ungu guys Pasta ungu Eh pasta lagi Pas kayak ungu ya Ini ya Ini apa Pengen ke konsernya Oh slang Slang guys Peter man Peter pan ya ini Miss you man Apa ya Oh ini mungkin ya Apa ini ya Untuk cecep Terus missing you Apa ini ya Kalian tau gak ini missing you apa Gue gak tau itu guys Oke kita liat Ini siapa fotonya Cermin Gak bisa Ini ada foto siapa Gak bisa dipencet Bersihkan kamar Oh Bersih-bersih dulu Ya kita Normal-normal dulu ya Guys ya part 1 ya Jangan yang aneh-aneh dulu lah Lampu Nyalakan Oh Nyalakan dong Masa gelap-gelapan Wuuuh Tempatnya siaca perantakan guys Eh Mati sendiri Ini apa Korek api Liat Gak perlu ini Saya mah udah ada korek gas Kan mau abis Cep Potong kuku Kayaknya gak boleh ya Potong kuku malam-malam ya Oh sore lah ya Ini sore guys Sisir Sikat gigi Dilin Kita Kita ngapain dulu ya Sekarang ya Enak ya Gunting Lamp Udah kita katanya punya catatan guys Kita cari dulu catatan Periksa dulu Daftar yang harus dikejai Metik bunga Pakai keranjang bunga Metik bunga Gali kubur baru Pakai sekop Nyiram kuburan Pakai penyiram Bersihin kuburan Pakai alat-alat bersih-bersih Metik bunga Metik bunga dulu guys Pertama ya Kuburan A Gali Kuburan B Waduh Banyak banget ini ya Hah Kuburan A Wah Gimana Waduh Banyak banget guys Ceritanya ya Ambil aja lah Oke ada SMS Siapa itu Oh Mang Ujang Ya Mang Ujang Eh mana Kita lihat SMSnya Dari Mang Ujang Oh iya Cep Kayaknya Mang Naro alat Buat penyiram kuburan Di daerah WC umum Keranjang Bunganya juga ada Didekat pintu Masuk Dicek aja dulu Oke siap Mang Ujang Eh tadi ada SMS lagi Mang Ujang Cep Jangan lupa ya Mayat Oh udah tadi ya Oke Sudah Kita Ambil dulu Ini Periksa dulu Oh ini Petanya guys Patroni malam Jangan lupa Cek area-area ini Oke Siap Ambil dulu Kayaknya gede banget ya guys Kain kafan Potong kain yang dipakai Seseorang yang telah mati Sebelum dikuburkan Kain putih polong Putih polong Yang memelambangkan Bahwa manusia dinilai Tidak akan penampilan kekayaan Tetapi dan amal baik Dan buruknya Nah Jadi Orang kaya dan orang miskin Sama aja ya guys Nanti matinya kayak gini lah ya Kain kapan itu Sakra Dan hanya untuk seorang Seorang saja Akan ada konsekuensi buruk Jika kita mutuskan Untuk mencurinya Dari mayat yang sudah dikubur Oke Biasanya suka dipakai Pesugian ya guys ya Jangan lupa untuk melepaskan tali Yang melilit jenazah Sebelum muburkan Pasti juga tidak ada Yang mencuri kain kafannya Ada saja orang yang ingin Memakai kain kafan Sebagai jimat Untuk mendapatkan peruntungan Tadi si cc pakai Itu ya Eee Talinya Kain kafan Udahlah ya Tata cara mengurus jenazah Oke Langkah-langkah Memandikan jenazah Oleh keluarga terdekat Terutama oleh para Alih waris Menikah dengan air bersih Yang mengalir Saat dimendikan Tutuplah auratnya Bersihkan ramut Gunting kuku Dan cabut bulu-bulu Di ketiaknya Oh iya Iya gitu Gue baru tau nih Yang ketiga guys Keringkan dan handuk bersih Tutup segala lubang Di tubuh jenazah Dan kafannya Dan kain kafan Yang bersih dan baru Doakan jenazah Kuburkan jenazah Biasanya keluarga akan Mengadakan pengajian 7 hari setelah Jenazah meninggal Untuk menerima doa Di alam sana Dipercaya arwah masih ada Di sekitar kita Oke Banyak ini ya Gue banyak Apa Banyak yang tau guys Disini ya Jadi pengetahuannya guys Nama Hendra Hendra Indra 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 Kau sasi Kau suara Ada yang namanya sama gak ini Cantik Kau Mira Aduh Udah lah Catan kematian Kasian itu ya Mati ya Oke kita Mana katanya Skopnya Oh ini skopnya guys Gak bisa diambil Halo Gue gak bisa jongkok Gimana ini Sepatu Tompetnya guys Apaan ini Cintaku Ini si Ecep kah Saya dan si sayang Love you 2006 Oh uang guys Uangnya Seribuan Kasian ya Ambil aja lah Ini apa KTP guys Cecep Cahyadi Laki-laki Golongan darah Oh Jawa Barat 85 Oh udah tua juga ya Hampir sama kayak gue guys Indonesia tidak kawin Buruh Wow Cecep Bukanya kayak gini guys Cecep Surecep ya Cangkup juga cecep Apa ini periksa Oh Teka-teki asik Oh TTS guys TTSnya Bahasa Inggris loh Ini apa lagi Mereka harus bungkus Kain kafan Agak semua sama Di matanya kuasa Oke lah Gak usah baca-baca dulu ya Maci Kita buka Oh kok banyak sih Mati anak akan datang kepada kita Dapat dihindari orang lain yang meninggalkan kita Terlebih dahulu Harus diamati dan diurus Bagian kita adalah pekerjaan yang terhemat Nikpati saja meskipun sulit Kita tuh harus mengurusin orang yang sudah meninggal Kerjaan penjaga betul Oh Iya iya bentar ya Anakku Cecep Gimana kabarnya Cecep Abah Dengar kamu tuh jadi penjaga kuburan sekarang Bagus lah Abah mah dukung daripada kamu kerja yang aneh-aneh di kota Yang benar yang kerja Cecep Kerjaan kamu tuh tanggung jawab kamu Sampai nanti Abah Oke Abah Makasih Abah ya Matian datang kepada kita Tidak dapat dihindari Orang-orang yang meninggalkan kita Terlebih dahulu Harus dihormati Meskipun kita ada pekerjaan yang terhormati Tiba-tiba saja yang mungkin sulit Kau udah sih Gue baca itu lagi Sorry ya guys ya Gue Explore-explore dulu ya Oh ini siapa Ini si sayang Kok buram sayang Bopen Lihat Siapa tau ntar harus menulis sesuatu Oke Oh apa ini Wow Chris ini tuh punya mangujang gitu Oh punya mangujang Periksa-periksa dulu Wow Bersihkan guys Oke Sudah bersih Cincin akik Loh Kok gue ambil cincin akik Gak boleh Gue explore dulu ya guys Gak apa-apa ya Setek kalau tidur Suka ngiler Pasti banyak pekasnya Ih Gak usah disebutin lah Lihat Tidur sekarang gitu ya Jangan Cep Obat nyamuk ini Tek kalau malam Emang suka banyak nyamuk Oke Kita keluar aja ya Lah ini kuncinya Ya Tuhan Ambil 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 Ya hujan guys Gimana ya Yaudah lah Ya hujan gede Kita kelamaan guys Minum dulu lah Biar ngekelinginan guys Kita minum dulu ya Wah hujan Gak ada payung kah Tepat sampah Lihat Ada sampahnya gak ya Gak tau Cep Ulu Ini siapa Enggak lah Jangan keluar dulu ya Kemana nih Oh bunga Bunganya petik juga gak ya Jangan lah ya Ini kuburan A nya Dari mana Coba Hah Ih jangan digali Oh ini Itu masuk Rumah penjaga Kuburan Masjid Area kubur Toilet Kita ke toilet dulu ya Nomor 5 Berarti ke kiri Oke Bener-bener ya guys ya Gue gak tau Jalan soalnya ya Oh ini apa Oh gila guys Serem gini ya Hah Gila guys Serem gini Gue gak sanggup Jadi penjaga kuburan Ini saklar Nyalakan Oke Nah Kan terang Eh Kok ada dua jalur Ini apa Obor Nyalakan Tidak bisa nyalakan Karena hujan Oh iya Hujan ya Lupa Oh ini Penyiramnya Ambil Oke Terus Oke Area trek ini sudah selesai Dicek Hah Masa sih Oh ini kok Ada uang guys Jangan lah ya Gak punya kuncinya WC umum Bak Seribu BAB Dua ribu Mandi Tiga ribu Murah banget Oh ini bisa buka Ini bisa buka Sudah Kok gak bisa buka Oh ini bisa buka Guys Wow Apa ini Sus Susiana Susana lah ya Kayu Lihat Ini buat ambil air Oh WC jongkong Silet Lihat Silet di kamar mandi Siapa yang pake Nggak tau buat cukur-cukur kali Cep Kepo banget sih Airnya mana Kita harus cari air guys Airnya dimana ya Nimbah kah Oh Sumur Lihat Kalau keran airnya lagi rusak Bisa nimbah air disini Iya kita nimbah aja ya Nimbahnya gimana Ambil air Oke kita ambil air dulu guys Aduh berat Berat banget Kenapa berat Ayo dong Cep Masa gak bisa Cep Wah Ya guys Jatuh guys Wah Wah kita jatuh guys Ke sumur Wah Jatuh ke dalam sumur Kecahkan telah terjadi Cecep jatuh masuk ke dalam sumur Hari esoknya Cecep ditemukan Mengambang Tidak bernyawa Di dalam sumur Lai seniurnya Wuh Semuanya kejadian naas itu Sumur tersebut Dianggap sebagai tempat berantu Tidak ada yang berani Mendekati sumur Tersebut khawatir Jika arwah Cecep Meminta seorang Untuk menemani Di dalamnya San Wah Kita mati Belum apa-apa ya Ternyata kamu cukup bisa Kamu cukup sopan Sampai mereka harus berpikir Dua kali Jika mau menganggumu Tapi Kamu sempat lupa Sedikit-sedikit Dan itu tidak sempurna Meskipun begitu Kamu masih dianggap baik Dan mungkin kamu bisa hidup Tenang lebih lama Oh iya dong Oh ini kita menyapu debu Di dalam malam hari Memesihkan Atau malah Membuat semua yang ada Di sekitamu Oh Ini Salah Ini benda spesial Harus diperlakukan dengan spesial juga Oke Salah membersihkan Kenapa dibersihkan Lampu orang sombra Oh kita udah punya dua ya Oke guys Gue cuman Dapet tadi Apa ya Tadi itu kita Mati Berapa kali ya Oh kita ini Yang 30 guys Ending 30 ya Oke 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 deh guys Nanti kita lanjut lagi ya Ke part 2 nya Eh part 2 nya Nanti kita coba lagi Ending yang lain Padahal aku udah Hati-hati loh guys Itu ya Tapi gapapa lah Yang penting kita udah Buka ending ke 30 Oke See you next video Bye bye Oh iya Kalau kalian suka dengan video ini Kalian boleh like Comment dan share ya guys ya Bantuin gue share lah guys ya Biar channel gue berkembang Dan yang belum subscribe Kalian subscribe dulu Oke oke Thank you Bye bye See you next video Bye 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 Terima kasih telah menonton